Intro Salam sejahtera, berita terkini di petik daripada malaysiakini.com Apakah exkom Laka tidak cekap hingga perlukan timbalan? Adun Sungai Udang Dr. Muhammad Alif Yusuf menempelek pelantikan 10 timbalan exko di negeri itu yang disifatkan sebagai satu tindakan yang tidak diperlukan. Malah, kata Wakil Rakyat Perkaitan Nasional itu, tindakan tersebut satu pembaziran uang rakyat serta akan membawa implikasi keuangan yang besar termasuk membebankan pentadbiran negeri dengan kos pengurusan yang lebih tinggi. Kerajaan sewajarnya mengutamakan rakyat dan pro-rakyat. Jangan jadikan kerajaan yang lebih pro kepada Wakil Rakyat sehinggakan lebih banyak peruntukan perlu disediakan untuk Wakil Rakyat berbanding rakyat. Saya juga berasa heran kenapa jawatan ini perlu diwujudkan sedangkan jawatan exko sudah memadai kerana agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan sudah cukup dan mampu untuk mengurus negeri yang kecil seperti Melaka ini katanya dalam satu kenyataan hari ini.